Dalam lawatannya ke Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, mantan Ketua PBNU G.I.H. Said Akil Siraj mengunjungi kantor PCNU dan bersilaturahmi dengan keluarga mantan Menteri KKP Susi Pujia Stuti pada Jumat 12 Agustus 2022 lalu. G.I.H. Said tak menutupi kekagumannya dengan kantor PCNU Kabupaten Pangandaran, ia menyebut PCNU Pangandaran layak dibanggakan. Ia mengatakan selain jamaahnya, kantornya pun luar biasa. G.I.H. Said memanfaatkan kunjungannya ke Pangandaran untuk bersilaturahmi ke rumah Susi Pujia Stuti. Awalnya hanya mampir dan bersilaturahmi saja, ia tak menyangka diminta untuk memimpin doa serta prosesi budaya warga NU yakni cukur rambut pada akikah anak angkatnya. Sementara bendahara PCNU Kabupaten Pangandaran Fuad juga menegaskan kedekatan antara G.I.H. Said Akil Siraj dengan Susi Pujia Stuti sudah terjalin sejak lama. Bahkan saat Susi masih menjabat Menteri KKP sampai sekarang, jika ada kegiatan keagamaan G.I.H. Said Akil Siraj yang memimpin doa. Baik, kita lihat kantor-kontor ini juga, kita beruntasnya itu layak dibantakan. Pak Yai, tadi dengan kunjungan ke Ibu Susi gimana Pak Yai? Ibu Susi, tadi cukur rambut akikah anak angkatnya. Ada tuh, Ibu Susi masih menjalankan sunnah. Ia menyaksikan kedekatan Susi Pujia Stuti dan Kiai Said Akil Siraj dari dulu, seperti waktu mengirim doa saat putra Susi Pujia Stuti meninggal. Sampai sekarang pun masih menghormati Kiai sampai mantan Menteri KKP mengantar ke landasan pesawat. Madlani, Harapan Rakyat, Pangendaran